Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel dari salam belajar pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu fitur Excel yaitu conditional formatting ya di sini kita akan memberikan warna tertentu pada masing-masing kolom atau cell sesuai dengan kriteria kita sudah tentukan Oh ya macam-macam untuk conditional formatting yaitu ada di sini ada high-grade cerebral rules terdiri dari tujuh kategori greater than yaitu lebih besar dari less than kurang dari between itu sama diantara sorry equal to sama dengan teks dead content ini isi di teks sesuai dengan kita yang kita ketik terus dead occurring ini sesuai tanggalnya sudah kita tentukan ada beberapa ketik kriteria terus kemudian ada duplikator lius jadi jika ada data Hai yang sama ini akan berubah warna sesuai dengan yang kita sudah setting atau tentukan kemudian di sini ada top bottom rules di sini ada top 10 item yaitu 10 item tertinggi atau terbesar ada top 10% yaitu persen paling tinggi kemudian ada bottom item 10 item terbawah kemudian ada bottom 10% ada 10% yang terbawah kemudian ada above average di atas rata-rata below average di bawah rata-rata Hai kemudian nggak hanya itu disini juga ada data bars yaitu ada perwarna tertentu jika si data ini misalkan jumlahnya lebih banyak contoh ada serada 100 ada 50-50 nanti akan ada tanda warna tertentu sesuai dengan jumlahnya masing-masing jadi lebih akurat akurat ya kemudian di sini ada color scales ya sekalanya sama dengan data bars tapi ini lebih ke warnanya pembedaannya kalau yang data bars bukan warna bukan warnanya tapi ukuran si warnanya kalau si data bars tapi color scales ini warnanya berbeda di sini ada beberapa lambang atau ikon yang misalkan contoh kalau merah ini at hijau ini ini dia lebih tinggi ini yang kuning ini dia rata-rata Hai hati yang merah ini dibawah Nah seperti itu ya teman-teman ya kemudian ada juga disini new rules ini kalau ini sudah sudah instant kita bisa tidak bisa pakai tapi kalau new rules ini kita akan setan tersendiri sendiri ada bisa formula atau yang lainnya nanti kita coba satu-satu kita akan coba dulu yang hai 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 yang instan dulu yang sudah disediakan oleh Excel ya greater dan kita akan coba greater dan abadi di ini lebih dari ya Nah kita akan coba greater itu yang disini rata-rata jika sih nilai rata-rata siswa ini di atas 7 kita akan berwarna hijau ya kita klik home Hai kemudian kita pilih conditional formatting high Glaxle values greater dan nah ini yang dari Excelnya nah kita setting kita setting bisa kita ketik juga disini Hai langsung misalkan warnanya kita ini di Excelnya like red feels kita ganti yang hijau Hai nah seperti ini ya nah ini bisa Hai nah seperti ini bisa tapi ketika ini berubah Hai contoh enam dia akan tetap hijau Hai sedangkan ini sudah berubah yang 6,3 harusnya hijau dia nggak hijau Nah kita bisa tinggi Hai nih kita blok dulu Hai yang tadi sudah kita lanjut buat kita bisa ubah edit disini ada new rules clear lures clear lures ini rules ini untuk menghapus manage ini untuk mengedit Ayo kita klik edit rules Hai kemudian kita pilih ininya jangan 7 tapi kita arahkan ke sini Hai nah nah berubah ya teman-teman ya kita get ngerti 7 nah seperti Hai nah terus dalam satu kolom ini kita bisa pakai beberapa warna dengan beberapa kategori nah contoh bawah yang ini di atas dari giri terdian di atas 7 itu hijau kita akan coba karena ini rata-rata minimal berarti minimal 7nya harusnya hijau juga ya tapi kok disini enggak hijau Nah kita akan buat Hai formatting yang lain kondisi terlain pilih equal to artinya sama dengan 7 dia akan hijau kita akan membuat seperti itu ya teman-teman kita arahkan disini kesini equal to enter kemudian kita pilih green field Hai nah sama Hai tapi saya nggak cukup misalkan contoh saya akan membuat warna yang dibawah rata minimalnya merah Hai bisa kita tambahkan di sini blog jangan lupa di blog ya di blog kemudian kita pilih home pilih kondisi formatting high-gleich silver values pilih less than nah kita arahkan lagi ke sini jangan lupa enter kita pilih nah sudah ya re-light field tinggal kita klik ok Hai nah kalau contoh kita misalkan kita katakan 7,3 7,3 nah berubahkan ya hai 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 Nah kita sudah dalam satu kolom kita sudah tiga jenis conditional formatting ya teman-temannya di sini sudah kita gitu dan less than sama equal to nah bagaimana dengan between kita coba buat yang bit punya diantara berarti ya kita akan gunakan kolom yang ini ya total nilai ya jadi jika si nilainya ini diantara 21 Hai diantara 21 sampai 23 dia akan berwarna kuning misalkan contoh kita blog dulu jangan lupa kita boom pilih kondisi formatting high-gleicher tools pilih between Hai kemudian kita tinggal klik disini klik 21 dan 23 Hai kita pilih yang kuning tadi kita mau setting yang kuning ya Hai pilih yang kuning Oke nah Hai yang diantara 21 sampai 23 berwarna kuning Hai ya Hai sudah berapa tadi sudah empat ya Hai gede dan less than between ekoli sudah tekan juga sudah Hai Oke kita akan coba duplikat values Oke kita coba disini Hai home duplikat pun pilih duplikat values Oke warnanya merah ya Oke contoh kita namanya disini takijama Hai nah disini Hai yang menemukan namanya sama akan berubah berwarna merah kemudian kita akan coba yang Hai yang ini datanya harus lebih dari 10 Hai supaya dia bisa ini ya bisa ada ketahuan berbedaannya tapi kita coba dulu kita coba dulu Hai disini IPS misalnya IPS kita blog mana yang 10 tertinggi kita blog kita top 10 item Nah ternyata disini bisa kasih kita setting ya teman-temannya Oke enggak hanya 10 kita bisa setting jadi lima contoh misalkan Hai atau tiga tertinggi deh Hai biasa kan dikelasan ada rangking 12 dan tiga ya kita coba diga tertinggi seperti ini Hai dia tertinggi kita ganti yang hijau hai 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 kemudian Hai kemudian di sini apa lagi kita belum bahas disini Hai ini sudah persen sama saja nah tinggal di above average yaitu di atas rata-rata dan below average di bawah rata-rata kita akan coba ya Hai ayo ini dia Hai di atas rata-rata Hai above hai 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 nah di atas rata-rata yaitu 2223 dan 24 Hai nah bagaimana yang dibawa rata-ratanya Hai kita coba below average di atas rata-ratanya di atas rata 2223 dan 24 Hai nah disini kita sudah menggunakan beberapa fitur untuk kondisi formatting Hai ya sudah ya nih ya sama-sama juga cuma jadi telah presentasinya Nah kita akan menggunakan yang data bars Ayo kita contoh pakai di sini data bars Ayo kita blog dulu jangan lupa teman-teman kita blog kita pilih home kondisi formatting tata bars nah kita bisa pilih warnanya sedia sesuai dengan selera masing-masing Ayo kita akan coba pilih warna yang kalau saya lebih suka yang hijau ya hijau sudah ini ya saya pilih yang biru Hai nah ini dia akan menyesuaikan dengan nilainya ukuran batangnya sesuai dengan nilainya yang ada di dalam Hai contoh kalau kita rub ubah menjadi dua tujuh Hai ya udah tujuh kepentingan dia akan full yang lainnya menyesuaikan dengan masing-masing presentasenya Hai ini akurat sekali ya teman-teman ya Hai saya sirip pakai ini Hai hai eh Hai kemudian yang ini kita akan menggunakan warna yang Hai skills ya Hai kali ini sama saja cuma tinggal warnanya aja dia ada warna yang dia ada validation ada yang solid tidak ada dan berwarna juga nah kita coba di sini yang bawah menggunakan color scales Hai kalau sekiannya kita bloknya terserah teman-teman mau seperti apa Hai ini yang paling tinggi akan jadi warna hijau contoh nih 25 lebih besar dapat 24 hijaunya lebih tua ya Hai nah 19 lebih rendah dapat 21 hija merahnya lebih tua jadi yang hijau lebih tua itu paling tinggi Hai di indikatornya tetapi saya jarang pakai yang ini ya Hai kemudian di sini ada nilai total kita akan coba lihat lagi apa yang belum kita bahas ikan setelah coba kita gak pakai kesehatan ya kita blok dulu Hai pilih home kondisional formatting pilih akan set nah Hai bisa pakai ini bisa pakai ini Hai ya Hai seperti ini ya Hai jadi yang koning ini di tengah nilai tengah yang hijau nilai atas yang merah nilai bawah hai 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 ya sepadanya teman-teman ya Hai kalau kita ganti hasil tidak suka bulat selesai yang ponop tanda panah kita bisa ganti Hai nyapat ini Hai atau contoh misalkan hai 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 teman-teman di tempat kerja membuat matrik skill Hai ada yang skillnya dia sudah 100% Hai ada yang 75% Hai ada yang 50% Hai ada masih 25% Hai ada yang juga mungkin kita bukan bagi-bagi saja Hai misalkan Hai 25% Hai contoh misalnya kita akan coba Hai seperti matrik skill ya Hai ini ada nih nah Hai sesuai dia Hai nah kalau full 100 tiga itu juh lima membuat setengah seperti empatnya Hai jumlah kecil ya Hai kecil ini ada yang nol ya Hai nah baru seperti ini ya ini untuk kuadu server matting macem-macemnya kemudian ada lagi selain yang disediakan oleh fitur Excel kita juga bisa menggunakan new rule ya kita akan coba new seperti apa seperti ini ya Hai contoh misalkan lulus dan tidak lulus Hai home nyuruh nah kalau lulus kita akan beri warna hijau sama dengan yang nilai rata-rata kemudiannya tidak lulus warna merah sama juga dengan nilai rata-rata kita buat new rule baru kemudian kita pilih disini ada bermacam pilihan juga disini ada format all sales based on their value jadi format semua sel berdasarkan nilai mereka nilainya atau ya kemudian ada format only cell format hanya pada selnya jadi ya eh dead content yang sel yang berisinya jadi kalau ini bisa-bisa semua selnya kalau ini cuma sel yang di klik saja ya yang yang bersangkutan saja kemudian ada format all the top format only values format only unik dan format use nah diantara keenam ini yang sering saya gunakan adalah yang nomor dua format only cell sama use formula formula ya jadi formula saya menggunakan seperti contoh di video sebelumnya ada namanya laporan absensi otomatis disitu saya menggunakan warna untuk hari libur itu secara otomatisnya disini jadi formanya di masjid di masjid di masjid di masjid nah ini between kalau between ada dua kondisi diantara awal dan akhirnya seperti apa nah tapi kita dibuat tidak buat itu kita akan buat equal to tapi kalau teman-teman mau kita bahas akan bahas untuk yang between sama seperti yang yang instant tadi yang disediakan oleh Excel ya kita coba equal to dulu nah equal to kita tinggal ketik disini tidak lulus Tidak lulus ya Nah formatnya kita setting disini disini kita setting formatnya klik format tidak lulus yaitu merah filenya kita merah muda saja fontnya kita pilih merah tua Hai bold Nah seperti itu ya Hai Nah kita akan tambahkan ini yang merah sudah ada warnanya kita akan tambahkan yang untuk yang lulus kita beli warna hijau ya sama seperti yang tadi caranya home kondisional formatting pilih new rule Hai pilih format on the cells that contain nah ini nya kita ganti jadi equal to Hai kita ketik lulus Hai nah kita warnanya kita ganti sesuai dengan yang sudah kita tentukan bold untuk hurufnya tebal kemudian disini hijau tua warna text hijau tua kemudian filenya ini hijau muda ya Ayo kita oke nah sudah ya teman-temannya yang ini satu contoh untuk yang nyuruh tadi ya kemudian apa saja yang bisa digunakan di nilal ada sama seperti eh yang instan ini sama Hai tapi saya jarang gunakan yang ini saya sering gunakan yang nyuruh Hai lebih fleksibel dipakainya ya Nah ya teman-teman kalau teman-teman mau mengedit tinggal di blok aja mana yang mau di-edit ya jadi total keseluruhan ini kita bisa lihat di sini kita bisa lihat ada apa saja di sheet ini Hai nah banyak sekali nih di total sheet ini ini ada beberapa kondisi mati ya Hai nah ini Oh ya kalau mau hapus tinggal pilih checklist pilih jelat-jelat-jelat Hai ke ah seperti dia teman-teman ya untuk video kali ini Hai semoga bermanfaat mohon maaf jika ada kekurangan drama penjelasannya jika teman-teman suka video ini silahkan klik like Hai nah dan komen dibawahnya Hai dan jangan lupa subscribe Hai demikian untuk video kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh prohibisi miliki ini yang baik 檜